Dari sini aku ingin menulis tentang cerita pohon menjulang tinggi yang kini dijadikan masyarakat pulau sebagai masa depan menuju kesejahteraan. Semuanya berawal di sini, di Balai Pengolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ake Malamu, Provinsi Malukutara. Sebagai provinsi kepelawan, tentulah Malukutara memiliki banyak sejarah tentang kisah jalur rempah yang membawanya terkenal akan komoditi rempah khususnya cengkeh dan pala. Dominasi masyarakat petani kebun menjadikan tanaman cengkeh dan pala menjadi tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat setempat. Luasan lahan di daerah kepelawan ini tentulah belum tergarap secara optimal jika hanya mengandalkan tanaman khas berupa tanaman rempah yakni cengkeh dan pala saja. Untuk mengoptimalkan potensi lahan milik masyarakat, pemerintah pusat melalui Balai Pengolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ake Malamu, telah menjalankan program Kebun Bibit Rakyat atau KBR dengan pembuatan bibit unggul berkualitas. Bibit KBR per kelompok sebanyak 20 ribu dibagikan gratis atau cuma-cuma kepada mereka. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2010 yang melibatkan sejumlah masyarakat dari kelompok tani yang tergabung pada program Kebun Bibit Rakyat tersebut. BPDASA L Ake Malamu dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 telah memfasilitasi pembuatan KBR sebanyak 340 kelompok tani yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku Tara. Setiap kelompok membuat bibit sebanyak 20 ribu sampai dengan 30 ribu batang. Kini ada banyak perubahan yang dialami kelompok tani dari keberadaan program KBR. Di antaranya adalah program KBR mampu menggiatkan masyarakat untuk menanam, selain merehabilitasi lahan dan tentunya menginvestasikan pendapatan melalui nilai ekonomis dari keberadaan kayu yang kian hari semakin meningkat permintaannya. Sebagian besar bibit pohon yang ditanam kini telah berangsur-angsur mendekati masa panen. Seperti yang dirasakan Abdul Fattah Makmur, warga desa Akelamo, Kabupaten Halmahera Barat. Petani ini merupakan salah satu anggota kelompok yang merasakan manfaat dari keberadaan program KBR di Provinsi Maluku Tara. Dari awalnya itu program Dewi Terakit ini asalnya dari PEDAS Akelamo. Anggota 68 orang. Satu orang dapat satu hektar. Jumlah pohon, seribu pohon. Jadi tanah diberikan dari Kesultanan Ternate. Jadi disini dong bilang Ahakulano. Jadi Sultan Ternate yang kasih masyarakat tanah. Di lahannya ada 1115 pohon yang berhasil tumbuh dari jenis babun putih atau samama sebutan masyarakat setempat. Ada masyarakat yang yang tanam tapi awalnya saya yang tanam duluan. Yang ditanam oleh saya 1115 pohon. Jenis pohonnya ini samama. Tapi kalau bahasa Jawa, jamun putih. Terus saya tanam. Saya ambil bibit awal itu cuma 170. Terus saya lihat perkembangan bagus. Luar biasa. Saya ambil lagi. Jadi 1115 pohon. Jadi ada kata-kata yang jaruk disebut sama saya. Saya dikasih kata-kata itu orang gila. Kedua masa orang potong kayu, yang mana tanam kayu. Saya. Kalau dipotong saya tanam sepeda terhabis. Kalau dipotong saya tanam sudah sepeda terhabis. Ada lagi bilang, itu kayu yang mana tahu dipikir guna apa. Saya dengan saya. Saya tahu. Karena itu kayu banyak dipikir fungsi. Nanti sudah kami mau tahu. 2020 kami tahu dipikir fungsi apa. Ternyata 2019 belum cukup. Masih kurang satu tahun dipikir fungsi. So ada. Terbukti dari kelamu yang rumah pakai pohon saya itu sudah ada lebih 6 rumah. Abdul Fatah terbilang cukup sukses membudidayakan tanaman ini. Ini pun ditunjukkan dari keberhasilannya merawat tanaman dari berbagai ancaman yang ada. termasuk ancaman kekeringan dan kebakaran yang pernah terjadi di wilayahnya. Sudah luar biasa perkembangannya. Saya ambil jalan yang pintas, lakukan dengan mesin alkohol untuk penyiraman selama empat bulan. Ya, saya berikan diri. Saya, dari jangkauan selangnya tidak cukup. Saya dengan gelon, angkat air, dengan punggung terus saya siram. Abdul Fatah menanam pohon samama atau jabon putih sejak tahun 2012. Kini kayunya sudah memasuki masa panen dan siap untuk dipasarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.